Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan pak guru Dalam pembelajaran kali ini yaitu Kelipatan persekutuan terkecil Bersama pak Mitterlo Oke kita akan coba untuk melihat Apa saja yang akan kita belajar hari ini Yaitu yang pertama adalah Tentang menentukan kelipatan persekutuan terkecil suatu bilangan Dua menentukan KPK suatu bilangan dengan kelipatan bilangan Yang ketiga adalah menentukan KPK suatu bilangan dengan tabel bilangan prima Nah pernahkah kamu mendengar istilah kelipatan Apa pula yang dimaksud dengan persekutuan Dan apa yang dimaksud dengan terkecil Kelipatan persekutuan terkecil dalam operasi hitung matematika Merupakan persekutuan atau kumpulan bilangan yang sama dan terkecil Dari kelipatan dua bilangan atau lebih Nah kita akan menentukan KPK dari bilangan dengan berbagai cara Di antaranya Yang pertama adalah Menuliskan kelipatan Contoh soalnya adalah Berapakah KPK dari 5 dan 7 Caranya adalah Kelipatan 5 Berarti 5 kita tambah 5 menjadi 10 Betul Kelipatan 7 7 kita tambah 7 menjadi 14 Betul sekali Berikutnya Dengan Menjumlah yang sama 10 kita tambah 5 Menjadi 15 Dan 14 kita tambah 7 menjadi 21 Terus Kita tambah lagi 15 Kita tambah 5 21 kita tambah 7 Sehingga Menjadi 20 Dan 28 Kita tambah 5 lagi 20 tambah 5 Sehingga akan menjadi 25 Dan 35 Kita tambah 7 lagi 35 kita tambah 7 25 kita tambah 5 25 25 kita tambah 5 Menjadi 30 Dan 35 kita tambah 7 Menjadi 42 Betul Nah Kelipatan 5 Ada 10 15 20 25 30 Kita tambah 5 lagi 30 kita tambah 5 Menjadi 35 Sedangkan Kelipatan 7 Ada 14 21 21 28 35 42 Kita tambah lagi 7 Menjadi 49 Oh iya Ada bilangan yang sama Dari Kelipatan 5 Dan kelipatan 7 Yaitu Berapa anak Betul 35 Nah Bilangan yang sama inilah Yang Yang akan kita cari Sebenarnya Jadi Kita sudah ketemu Antara kelipatan 5 Dan kelipatan 7 Ada yang sama Yaitu Angka 35 Betul Jadi kelipatan 5 Tadi ada 35 Kelipatan 7 Juga ada 35 Jadi Itulah jawaban dari KPK 5 Dan 7 Adalah 35 Oke Jadi kalian mencari Kelipatannya Kemudian Kalau ada yang sama Pertama kali Kalian tulis Itulah jawabannya Dari KPK 5 Dan 7 Bisa juga Untuk mencari Bilangan yang lain Juga Nah Cara yang kedua Kita menggunakan Tabel Bilangan prima Bagaimana cara Menggunakan tabel Bilangan prima Sebelum kita Membahas tabel Bilangan prima Kalian tentunya Kemarin sudah Belajar tentang Bilangan prima Yang pertama kali Adalah Angka 2 3 5 7 Dan seterusnya Nah Mbak guru Mbak guru Kali ini Akan Membahas Menulisnya Cuma 4 saja Cukup Dan di lain Waktu Akan kita Sambung Dengan bilangan Bilangan prima Yang lainnya Apa fungsi Apa fungsi Daripada Kita menulis Bilangan prima Ini Ya Fungsinya adalah Kita bisa menjawab Pertanyaan berikut Berapakah KPKan Dari 10 Dan 12 Caranya Caranya bagaimana Dengan menggunakan Tabel Bilangan prima Kita buat Tabelnya Terlebih dahulu Nah Disitu sudah Pak guru Buatkan Tabelnya Ada 10 Kita tulis diantas Ada 12 Kita tulis berikutnya Nah Dari bilangan prima Ini Kita ambil Salah satu Untuk Membagi Pak guru Kasih contoh Ada angka 2 Pak guru ambil Angka 2 ini Kita akan Menggunakan Untuk Membagi 10 Dan 12 Oke Anak Nah Kalau sudah Kita bagi 10 Bagi 2 5 12 Bagi 2 6 Apakah sudah Cukup sampai sini Belum Kita bagi lagi Kita Ambil Bilangan Primanya Ada 2 lagi Kita ambil Kita taruh Di Pocok Sebelah Kiri lagi Oke 5 Bagi 2 Bisa Tidak bisa Tentu Nah Kita kosongi Terlebih dahulu Yang tidak bisa Tidak usah Kita tulis Angka 6 Kita bagi 2 Hasilnya 3 Oke Sudah ada Angka 3 Dan Sudah ada Angka 5 Oke Berikutnya Kita akan Bagi lagi Dengan Bilangan 5 Berikutnya Yaitu 3 3 Kita ambil 3 Kita ambil Kemudian Kita taruh Di sebelah Kiri 3 3 Bagi 3 Ini Berapa 1 Oke Betul ya Kalau sudah Berikutnya Adalah 5 5 Kita ambil 5 5 Bagi 5 Berapa 1 Oke Nah Kalau sudah Berikutnya Adalah Kalian Lihat Bagaimanakah Menentukan KPK Dari Tabel Tersebut Yang sebelah Kiri Ini Kita Berikan Kotak Warna Merah Pak guru Sudah Berikan Kotak Warna Merah Kemudian Dari Kotak Warna Merah Ini Kita Akan Melihat Bagaimana Caranya Kita Ambil Satu Per Satu 2 Kemudian 2 Kita Ambil Lagi 3 Kita Ambil Lagi 5 Kita Ambil Juga Nah Kita Berikan Tanda Operasi Hitung Perkalian 2 Kali 2 Kali 3 Kali 5 Hasilnya Berapa 60 Itulah Jawaban Dari KPK 10 Dan 12 Adalah 2 Kali 2 Kali 3 Kali 5 Sama Dengan 60 Nah Oke Untuk Berlatih Di rumah Tentunya Pak guru Akan Berikan Soal Cukup 5 Nanti Kalian Kerjakan Di Buku Tulis Kalian Kumpulkan Ke Guru Kalian Masing Masing Yang Pertama Ada KPK Dari 10 Dan 20 15 Dan 45 12 Dan 24 18 Dan 27 Dan 14 Dan 21 Oke Kalau sudah Silahkan Dikerjakan Pak guru Cukupkan Sekian Terima kasih Kurang lebihnya pak guru Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh